Bang, apakah latihan push-up dapat membakar lemak di bagian dada? Dan juga banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya, bagaimana caranya ngecilin perut? Latihannya seperti apa? Apakah sit-up ini dapat membantu untuk mengecilkan perut kita? Kalau kaki kita besar, lemak di kaki kita banyak gitu ya. Bagaimana cara ngecilinnya? Bagaimana cara menguranginnya? Apakah latihan kaki? Kalau di tangan, apakah main tangan? Lebih tepatnya seperti ini yang bisa gue jelaskan kepada teman-teman semua. Latihan otot yang kalian lakukan, bukan entah itu main tangan, main kaki, main perut, main chest. Itu gunanya untuk mengencangkan dan membentuk otot di bagian tersebut. Bukan untuk fokus membakar lemak di bagian tersebut sebenarnya. Lemak sekali lagi dibakar dalam tubuh kita itu sistematis dan menyeluruh, teman-teman. Jadi tidak bisa dipilih mau yang mana dulu yang dibakar sama tubuh kita. Itu nggak bisa, itu secara sistematis. Aduh, gue pengen kecilin perut. Pipi jangan ikutan kecil dong. Nggak bisa, teman-teman. Itu akan secara sistematis. Jadi, warga angkat beban yang kalian lakukan gunanya untuk membentuk mengencangkan otot di bagian tersebut. Jadi, latihan-latihan yang kalian lakukan itu gunanya untuk itu. Untuk membentuk mengencangkan otot di bagian tersebut yang memungkinkan untuk terjadinya peningkatan metabolisme. Peningkatan metabolisme ini sangat berguna untuk pembakaran lemak kalian. Kalian akan jauh lebih cepat nantinya membakar lemak dibanding orang pada umumnya. Dan kalian akan sulit untuk gemuk kembali. Jadi, warga apapun yang teman-teman melakukan, termasuk pelatihan angkat beban, juga membakar kalori, teman-teman. Yang memungkinkan kalian untuk terjadinya namanya defisit. Membantu kalian terjadi namanya defisit. Gitu dong. Nah, ketika terjadi defisit, tubuh akan memakai cadangan lemak kita untuk menutupi kekurangan energi tersebut. Dan untuk pengambilan dan pembakaran lemaknya itu sendiri, itu secara sistematis kita tidak bisa pilih. Dan ada pertanyaan juga dari teman-teman, kenapa di daerah perut ini kayaknya lemak gue susah banget untuk dipangkas. Kayaknya nggak kepangkas-pangkas nih. Sebenernya dipangkas juga. Karena tumpukan biasanya di daerah perut itu, tumpukan lemaknya paling banyak. Sehingga ketika dipangkas sedikit demi sedikit, ini nggak terlalu kelihatan. Padahal dipangkas juga sama tubuh kalian gitu loh. Tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau kalian perhatikan di bagian lain, tumpukan lemaknya itu tidak sebanyak biasanya di perut. Sehingga ketika terjadi pemangkasan lemak, di bagian-bagian lain itu akan jauh lebih terlihat duluan dibanding di bagian perut. Ada juga beberapa teman-teman yang punya genetika tertentu, yang lebih condong untuk menyimpan lemak di bagian bawah perut mereka. Nah itu sama juga sistemnya. Lama-lama juga akan dipangkas. Karena tumpukannya terlalu banyak di daerah sana, makanya ketika dipangkas sedikit demi sedikit, itu nggak terlalu kelihatan. Gitu loh. Jadi kalian nggak usah takut sampai situ. Tinggal kalian sabar aja prosesnya. Lama-lama akan kelihatan. Yang penting kalian sabar aja. Jadi kalian nggak akan bisa perintahkan tubuh kalian. Oh jangan kecilin pipi gue dong, jangan kecilin tangan gue dong. Ambil aja di perut semua itu nggak bisa. Itu tubuh akan melakukannya secara sistematis dan tidak bisa kalian perintah. Gitu loh. Jadi warga apapun yang kalian lakukan itu membantu kalian untuk membakar kalori teman-teman. Yang memungkinkan terjadinya namanya defisit kalori. Dan latihan angkat beban akan membantu kalian juga untuk meningkatkan metabolisme kalian. Sehingga kalian akan punya pembakaran yang jauh lebih cepat dibanding orang yang tidak melakukan latihan angkat beban. Kurang lebihnya seperti itu aja yang bisa gue jelaskan kepada kalian secara sederhana biar kalian nggak bingung. Oke sampai sini aja video gue kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan apapun itu kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Next video pertanyaan yang paling bagus kita akan bahas lagi bersama-sama. Buat teman-teman semua yang baru ingin memulai tapi kalian bingung apa yang harus gue lakukan. Dari pola makan, pola latihan. Dan buat kalian juga yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalian habiskan jutaan rupiah untuk supplement nggak jelas. Itu nggak akan nolong banyak untuk badan kalian. Jangan pernah kustasi. Jangan pernah berhenti dulu sebelum bergabung di bimbingan online coaching gue. Gue akan bantu kalian, gue akan arahkan kalian, gue akan bimbing kalian untuk melihat keindahan tubuh kalian yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Siapkan mental dan semangat kalian. Gue tunggu kalian sekarang juga. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax